Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Ramdan dari CKP Angkatan 7 Provinsi Banten Akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Segitiga restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik Segitiga restitusi terbagi menjadi tiga yaitu Pertama, menstabilkan identitas Dua, validasi tindakan yang salah Dan tiga, menanyakan keyakinan Kasus pertama adalah ketika saya sedang mengajar Saya melihat ada siswa yang sedang asik menggunakan HP Setelah saya melihat hatinya ternyata sedang bermain game Dalam kesepakatan belajar Mata pelajaran desain multimedia interaktif Di awal pembelajaran Warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa Saat pembelajaran berlangsung Siswa saling menghormati dan menghargai kenyamanan belajar di kelas Sehingga bermain game Saat pembelajaran melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban kelas Saat pembelajaran berlangsung Oleh karena itu, perlu digagukan tindakan Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi Putri, tadi Bapak lihat Kamu asik main handphone saat zaman kamu Yang lainnya sedang diskusi Ya Pak, mohon maaf Tapi saya kecewa Karena saran saya tidak dipakai dalam kelompok Oh begitu Memang saya juga kalau pendapat saya tidak dipakai Akan kecewa Tetapi apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidaklah Bapak karena akan mengganggu teman yang lain Nah itu Putri Kita harus menghargai orang lain Kamu setuju untuk menghargai orang lain? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak Kamu melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan Memang kalau pendapat kita tidak dipakai Kita akan kecewa Apakah tindakan kamu bermain handphone saat yang lain diskusi? Tindakan yang benar? Ya Pak, tindakan saya tersebut salah Karena tidak menghargai teman yang sedang diskusi Bapak mau bertanya apakah kamu masih ingat Keyakinan kelas yang sedang kita buat bersama di kelas? Masih Pak Yaitu kita harus menghormati dan menghargai kenyamanan siswa Apakah dengan bermain handphone saat teman kamu dan yang lainnya sedang diskusi? Apakah itu perbuatan menghormati dan menghargai? Tidak Pak Kita disini bukan untuk mencari siapa yang salah Atau benar Tetapi kita sama-sama mencari solusi Agar kamu tidak lagi main handphone saat kegiatan belajar Baik Pak Saya tidak akan lagi main handphone saat kegiatan belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!